Jakarta Fair 2022 Kemayoran berlangsung selama 39 hari, Minggu tanggal 17 Juli tahun 2022, merupakan penutupan acara berlangsung. Acara ini dihadiri dengan total sebanyak 6,9 juta pengunjung. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, jumlah pengunjung tahun ini naik, ketimbang ketika terakhir kali diadakan tahun 2019. Riza menyebutkan, para pengunjung Jakarta Fair 2022 lebih-lebih meriah, karena sebelumnya sempat tertunda selama dua tahun karena pandemi COVID-19. Riza juga menjelaskan, bahwa acara Jakarta Fair 2022 menghasilkan nilai transaksi sebesar 7,3 triliun rupiah. Selain itu, acara Jakarta Fair ini membuat perekonomian menjadi bangkit dari keterpurukan ekonomi karena pandemi COVID-19. Turut serta juga pengusaha, kooperasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, serta pedagang Kaki Lima mendapatkan kesempatan berjualan di acara terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Dalam acara penutupan, ditampilkan juga festival kembang api dan penampilan pemusik Ardito Pramono. Terima kasih. 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 Terima kasih.